Pendekar tanpa bayangan jilid 6 16. Pertemuan di reruntuhan gedung leluhur Lepek, ceritakanlah kepadaku peristiwa keluarga Pou itu, kata Syangni dalam perjalanan Sekali lagi Syangni mendengar cerita yang pernah didengar dari mulut ibunya dahulu Mereka semua tewas, kata kakek itu mengakhiri ceritanya dengan muka berduka Tak seorang pun selamat, seluruh anggauta keluarga itu dibantai Bahkan Nona Suihong, ah, kasihan sekali ia, telah tertawan dan kabarnya tewas karena sengsara di kota raja Siapakah yang akan tahan hidup menjadi tawanan? Ah, kasihan sekali Nona Suihong yang cantik jelita, yang dulu terkenal sebagai kembang Sochou Ah, tentu anjing-anjing biadab itu telah merusaknya Engkau tadi menceritakan bahwa dalam peristiwa pembasmian keluarga Pou itu ada pengkhianatnya Siapakah dia? Lepek tanya Syangni dengan suara biasa Padahal di dalam hatinya ia menjerit mendengar kakek itu menyebut nama ibunya Bajingan itu bernama Ken Sui Dikutuk kian setan keparat itu Dia tergila-gila kepada Nona Pou Suihong Memang Nona Pou, eh, kakek itu memandang Syangni Ketika itu, Nona Pou Suihong seperti engkau ini, Nona Sama tinggi langsingnya, sama usianya dan eh, hampir serupa juga wajah Nona dengan wajahnya Syangni merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk Ia segera bertanya Lepek, dimanakah adanya pengkhianat itu sekarang? Masih hidupkah dia? Tiba-tiba pelayan itu tertawa geli dan tampak puas Dia masih hidup, biarpun hanya setengah hidup Ha, rasakan sekarang berdebah itu Eh, apa maksudmu, Lepek? Engkau lihat saja sendiri, Nona Kita sudah dekat dengan reruntuhan gedung yang sudah dibakar itu Engkau lihat sendiri saja Melihatkan Suihati Syangni berdebar tegang Kakek itu hanya mengangguk sambil tersenyum Mereka mempercepat perjalanan mereka menuju ke sebuah gedung yang tinggal tembok-temboknya saja Yang keadaannya kotor tidak terawat dan menjadi sarang laba-laba dan mungkin menjadi sarang hantu dan roh-roh penasaran Keadaannya demikian menyeramkan dan letaknya di jalan yang sepi lagi Mungkin di waktu malam, jarang ada orang yang berani lewat di depan bekas rumah yang tinggal reruntuhan itu Kakek itu mengajak Syangni memasuki halaman bekas gedung dan terdengar napas kakek itu terisak ketika mereka tiba di situ Ternyata kakek pelayan itu tidak dapat menahan keharuan hatinya dan air mata menitik turun ke atas pipinya yang kurus Inilah gedung bekas keluarga Pau Nona Semenjak berusia 10 tahun aku menjadi pelayan mereka dan aku tinggal di sini sampai berusia 30 tahun lebih Aku sudah merasa menjadi anggauta keluarga sendiri, kasihan sekali mereka itu Syangni menahan keharuan hatinya dan diam-diam ia menghapus air mata yang sudah membasai pelupuk matanya dengan tangan Dan mana itu pengkhianat Syikan yang kau katakan, lopek? Mendengar pertanyaan ini, wajah kakek itu tiba-tiba berseri kembali, seakan-akan nama itu merupakan hiburan baginya Tiba-tiba terdengar orang batuk-batuk dari sebelah dalam dan kakek itu berkata Nah, itu dia Kalaus sudah mulai gelap begini dia datang dan bermalam di bekas gedung ini, menangis seorang diri Kalaus yang dia keluar untuk mengemis makanan Kau maksudkan, si pengkhianat Kansui itu kini menjadi pengemis? Hihih, bukan mengemis saja, juga otaknya sudah miring Memang Tian Maha Adil dan tidak menghendaki manusia berbuat jahat tanpa hukuman yang setimpal Dengan tidak sabar Syangni melangkah masuk, diikuti kakek pelayan itu yang mulai merasa heran mengapa nona ini begitu tabah dan berani memasuki bekas gedung yang kelihatan begitu menyeramkan Banyak laki-laki kota Suzhou tidak berani mendekati gedung itu di waktu matahari sudah terbenam karena orang percaya bahwa bekas gedung ini telah menjadi rumah hantu Mereka berjalan masuk sampai ke ruangan dalam dan cuaca di situ masih belum begitu gelap karena tidak ada atapnya sehingga sinar matahari sore masih dapat menerangi ruangan itu Setelah memasuki ruangan, Syangni dan kakek pelayan itu berhenti melangkah Syangni memandang ke sudut ruangan di mana seorang laki-laki sedang berlutut dan menangis Itulah dia manusia keparat bernama Qian Sui kakek itu berkata dengan ada membenci Jahanam Syangni membentak sedemikian kerasnya sehingga tidak saja kakek pelayan itu yang menjadi kaget sekali Juga orang yang sedang menangis itu terkejut dan dia melompat berdiri sambil membalikan tubuhnya menghadapi Syangni dan kakek pelayan itu Akibat pertemuan ini benar-benar mendatangkan rasa kaget dan heran bagi mereka bertiga sungguhpun Dan kekagetan dan keheranan mereka itu masing-masing berbeda sebabnya Kau tanda tanya seru orang yang menangis tadi ketika dia melihat Syangni menunjukkan bahwa dia mengenal gadis itu Sumacun Giyok Jahanam keparat Kebetulan sekali kita bertemu di sini Bersiaplah untuk mampus bentak Syangni kepada orang itu yang bukan lain adalah Sumacun Giyok Memang, pemuda ini datang mengunjungi gedung bekas tempat tinggal keluarga ayahnya yang telah terbasmi habis Dan ketika dia tiba di situ, dia tidak dapat menahan kesedihannya dan menangis terseduh-seduh seorang diri Reaksi yang diperlihatkan kakek pelayan itu lebih hebat lagi Dia memandang kepada Chun Giyok dengan mata melotot, lalu menoleh kepada Syangni Dan tiba-tiba dia menangis sambil menjatuhkan diri berlutut Aku melihat, aku melihat, mohon arwah tuan muda Pou Kengnen dan nona Pou Suihang sudi mengampuni hamba Dia berulang-ulang memberi hormat dengan kedua tangan diangkat terkepal sambil membungkuk dalam kepada Syangni yang dia sebut nona Pou Suihang dan kepada Chun Giyok yang dia sebut tuan muda Pou Kengen Kemudian dia menangis perlahan sambil terus berlutut Dalam anggapan kakek yang tenggelam dalam kesedihan itu, dia bertemu dengan arwah kedua orang majikannya yang sudah tewas Ucapan kakek itu membuat Syangni dan Chun Giyok saling pandang Syangni sudah maklum apa yang dimaksud kakek itu, akan tetapi Chun Giyok tidak mengerti dan terheran-heran mendengar kakek itu menyebut-nyebut nama ayah dan bibinya Kau, mengapa engkau datang ke tempat ini? Engkau siapakah, nona? Dan kakek ini siapa pula tanya Chun Giyok Tentu saja dia masih ingat kepada Syangni sebagai gadis liai yang pernah menyerangnya ketika dia dahulu menyerbu ke rumah gedung pangeran Lu Kokong di Kota Raja Di sini bekas rumah ibuku, mengapa aku tidak boleh datang? Engkau ini keparat Jahanam, mengapa pula berani mengotori tempat yang suci ini bentak Syangni? Sumacun Giyok terbelalak Apa? Engkau, anak bibi Pau Suwe Hong? Tidak mungkin Ah, bagaimana ini? Tidak mungkin dia menjadi bingung sekali Manusia jahat, engkau lah yang mengaku aku Siapa itu bibimu? Ibuku bukan bibimu dan engkau bukan anggauta keluarga Pau? Aku putera tunggal ayahku Pau Kengeng yang jawab Sumacun Giyok marah Bohong! Margamu bukan Pau melainkan Sumacun, dan kalau engkau benar putera mendiam paman Pau Kengen, tidak mungkin engkau datang membunuh ayah ibuku Siapa ayahmu? Bagaimana engkau berani bilang aku membunuh ibumu? Cun Giyok berteriak, penasaran Ayahku adalah pangeran lu, kokong Tanpa sebab engkau telah membunuhnya secara keji dan ibuku menyusul ke alam baka karena berduka Bukankah berarti engkau telah membunuh ibu gepula? Dan engkau mau mengaku bahwa ibuku itu bibimu Anjing Jahanam, terimalah pembalasanku Siang Ni tidak dapat menahan sabar lagi dan cepat ia menyerang dengan pedangnya Mendengar ucapan ini, Cun Giyok kaget setengah mati Benarkah apa yang dikatakan gadis itu? Sebelum membunuh pangeran lu, dia mendengar keterangan bahwa bibinya sudah tewas dalam keadaan sengsara Apakah benar bibinya menjadi istri pangeran lu dan bahkan telah mempunyai seorang puteri, yaitu gadis ini? Akan tetapi dia tidak sempat memikirkan lebih lanjut karena sinar mas telah menyambar ke arah dadanya dengan gerakan yang amat dasyat Namun tingkat kepandaian Cun Giyok sudah jauh iabih maju daripada dahulu Dia telah digembleng selama setahun lebih oleh Pak Kong Lo Jin, yaitu Susiok Chowenya yang bertapa di puncak Tapaisan Selain ilmu pukulan, terutama sekali dia mewarisi Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa dari kakek gurunya Sehingga kini Cun Giyok memiliki gerakan yang luar biasa ringan dan cepatnya Saking hebatnya kecepatan gerak pemuda itu, dia mendapat julukan Bu Eng Chu Kini menghadapi serangan Siang Ni, hampir saja dia menjadi korban Gerakannya yang amat cepat untuk mengelak itu ternyata masih belum dapat membebaskan sepenuhnya dari serangan pedang yang seperti kilat menyambar itu Sinar kuning emas itu masih menyerempet dan mengenai pundaknya, mendatangkan luka walau hanya sedikit kulit pundak berikut bajunya yang terobek Kelambatan Cun Giyok dikarenakan dua hal Pertama karena kaget dan heran mendengar pengakuan Siang Ni sebagai anak bibinya, dan kedua karena dia kaget pula melihat sinar pedang kuning emas yang dikenalnya sebagai pedang mendiang gurunya Pada saat itu, terdengar suara orang tertawa aneh disusul isak tangis Dari luar tersaruk-saruk masuklah seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping, tangan kirinya memegang sebuah mangkok retak, tangan kanannya memegang sebatang tongkat Sui Hong, aku berdosa padamu, Sui Hong, demikian ratap tangis laki-laki itu, ampunkan aku, Sui Hong Mendengar ini, Siang Ni terkejut dan menghentikan serangannya kepada Cun Giyok Ia dan Cun Giyok menatap wajah laki-laki jembel yang baru masuk Laki-laki ini berusia kurang lebih 40 tahun, rambutnya riap-riapan, pakaiannya compang-camping, mukanya kotor dan matanya merah berputar-putar mengerikan Ken Sui kakek pelayan itu membentak Lihat, siapa yang datang ini Mendengar bentakan ini, orang jembel itu cepat mengangkat muka memandang kepada Siang Ni dan Cun Giyok berganti-ganti Matanya terbelalak lebar dan tiba-tiba tubuhnya menggigil lalu dia menangis dan menjatuhkan diri berlutut di samping kakek pelayan yang masih berlutut dan meratap-ratap Aduh! Cuan muda Pou Keng Nin, dan nona Pou Sui Hong, ampunkan aku, ampunkan aku yang berdosa Seperti juga kakek pelayan itu, orang gila ini agaknya mengira bahwa pemuda dan gadis itu adalah arwah dari bekas kedua orang majikannya dan mereka datang untuk menghukumnya Keparat, engkau harus mampus bentak Cun Giyok melihat orang yang mengkhianati dan yang menyebabkan terbasminya seluruh keluarga Pou itu Jahanam, rasakan pembalasan Ku Siang Ni juga membentak Orang gila itu adalah Cuan Sui yang dahulu menjadi pelayan keluarga Pou dan agaknya setelah keluarga Pou terbasmi Dan dia sudah menghabiskan upah yang diadapatkan sebagai hasil pengkhianatannya untuk berfoya-foya, merasa tersiksa batinnya sehingga menjadi gila Mendengar bentakan dua orang muda itu dia menjerit-jerit sambil berlari keluar dari bekas gedung itu Siang Ni dan Cun Giyok seperti terkesima karena hati mereka terguncang sehingga setelah orang gila itu keluar dari bekas gedung, barulah mereka bergerak mengejar keluar Gerakan mereka berbareng dan Siang Ni terkejut sekali mendapat kenyataan betapa gerakan pemuda itu luar biasa cepatnya dan ia tertinggal jauh Ia merasa penasaran sekali dan ia sudah mempersiapkan sebatang panah tangan Pada saat Cun Giyok mengangkat pedang hendak dibacokan ke arah leher orang gila itu, tiba-tiba terdengar angin berdesir dan tubuh Kian Sui terjungkal Sebatang anak panah menancap di lambungnya dan menewaskannya di saat itu juga Cun Giyok tertegun dan menengok Dia tahu bahwa gadis itulah yang melepaskan anak panah secara istimewa sekali dan melihat kere gadis itu melepaskan panah tangan Dia menjadi terkejut dan terheran-heran Mereka kini sudah tiba di luar gedung, di halaman gedung di mana dahulu orang tua mereka seringkali bermain main Kini mereka berhadapan sebagai musuh dan saling memandang dengan sinar matah, tajam Kembali Cun Giyok melihat sesuatu yang membuatnya semakin heran, yaitu pedang Kim Kong Kiam di tangan gadis itu Bagaimana ia dapat memegang pedang yang dulu adalah milik Sumatiang Bun, gurunya? Ibu, lihatlah Pengkhianat Kian Sui sudah kubunuh Pembalasan pertama sudah terlaksana, ibu Sekarang lihat bagaimana aku membalaskan sakit hatimu dan ayah terhadap bangsa terendah ini Kata Xiang Ni seperti berdoa dan matanya kini ditujukan kepada Cun Giyok penuh ancaman Kemudian, tanpa memberi kesempatan kepada Cun Giyok yang masih bengong memandangnya, Xiang Ni menyerang Kini ia mengeluarkan pedang kedua lalu bersama Kim Kong Kiam, ia mainkan ilmu pedang yang paling diandalkan, yaitu Xiang Mo Kiam Hoat Ilmu pedang sepasang iblis Sinar kuning emas dan putih bergulung-gulung menerjang ke arah Cun Giyok Pemuda ini cepat memutar pedangnya menangkis Dia hanya melakukan pertahanan dengan mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus yang paling kokoh kuat sehingga gulungan sinar pedangnya membentuk perisai yang amat kuat Akan tetapi dia tidak membalas serangan gadis itu Berkali-kali dia membentak agar Xiang Ni menghentikan serangannya untuk bicara, akan tetapi Xiang Ni tidak peduli dan terus menyerang dengan ganas Tiba-tiba Xiang Ni terkejut karena begitu tubuh lawannya berkelebat, ia kehilangan lawannya itu Ini merupakan Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang sudah hampir mencapai puncaknya Ia teringat kepada kakek pertapa di tapaisan dan diam-diam ia pun kagum sekali, walaupun kekaguman itu tidak dapat mengusir dendam kebenciannya Tahan tiba-tiba terdengar Cun Giyok berseru di belakangnya Xiang Ni membalikkan tubuhnya dan memandang pemuda itu dengan metu seolah berapi Mau bicara apa lagi bentaknya? Engkau mengaku keturunan keluarga Pou, mengaku anak bibiku Pou Suihong, akan tetapi aku tidak percaya Mari kita bicara lebih dulu sebelum pedang kita merobohkan seorang di antara kita Pembunuh Keji Jangan banyak cakap Xiang Ni membentak dan ia pun sudah menyerang lagi dengan dasyat Terpaksa Cun Giyok mengeluarkan kepandainya dan untuk beberapa jurus dia terpaksa mencurahkan tenaga saktinya untuk bertahan dan tidak sempat bicara Akhirnya dia dapat membuat Xiang Ni bingung lagi karena dia telah menggunakan ginkeng yang amat tinggi tingkatnya untuk berkelebatan dan terkadang lenyap dari penglihatan gadis itu Setelah mendapat kesempatan, Cun Giyok berkata lagi dengan lantang Engkau mencurigakan sekali Kalau engkau memang anak bibiku, bagaimana mungkin pedang Kim Kong Kiam milik guruku bisa berada di tanganmu? Engkau penipu Mendengar makian ini, Xiang Ni marah bukan main Ia melompat mundur, menahan sepasang pedangnya Mukanya menjadi merah, matanya berapi dan dadanya turun naik Kemarahan menggelora dasyat di dalam hatinya Anjing keparat Engkau masih berani memaki aku penipu Kaulah penipu besar, mengaku anak Peahu, Liwa, Pou Keng Nen akan tetapi marganya suma Cih, tak tahu malu Engkau mau tahu bagaimana pedang ini berada di tanganku? Setelah gurumu mampus di tangan guruku, pedang ini diberikan kepadaku oleh Su Hu Cung Giok begitu kaget sampai dia mundur dua langkah dan matanya terbelalak Apa? Engkau murid Kong Tek Kok? Betul Engkau takut mendengar nama Su Hu jawab Xiang Ni dan entah mengapa, mukanya berubah merah sekali Kong Tek Kok memang gurunya, akan tetapi, bukan sebagai guru saja Lebih dari itu Jauh lebih dari sekadar guru Hanya sebentar Xiang Ni merasa malu, karena ia menjadi terheran melihat keadaan Cung Giok Pemuda itu menjadi pucat dan matanya memandang kepadanya dengan bengis Nona, kalau engkau memang murid Kong Tek Kok dan hendak mengadu nyawa dengan aku, silakan Akan tetapi jangan engkau mempermainkan aku Jangan engkau berani mengaku sebagai anak bibiku Pou Sui Hong Orang gila Memang Pou Sui Hong itu ibuku, ibu kandungku Ibuku hidup berbahagia dengan ayah sampai engkau datang membunuh ayah sehingga ibu juga meninggal menyusul ayah saking dukanya Engkau keparat masih hendak memutar lidah lagi? Nanti dulu Cung Giok mengangkat tangan kiri ke atas melihat gadis itu hendak menyerang lagi Engkau bilang bahwa engkau anak pangeran lu, kokong dan ibumu adalah Pou Sui Hong Apa kau kira aku memalsukan nama ayah dan ibu kandungku sendiri? Kakek bekas pelayan keluarga Pou tadi berkata sendiri bahwa aku serupa benar dengan ibuku, Pou Sui Hong 17. Panglima Kong Tek Kok duluan Tidak mungkin Kalau engkau benar anak bibi Pou Sui Hong, bagaimana mungkin engkau bisa menjadi murid Panglima Kong Tek Kok si Jai Hanam besar itu? Tidak mungkin bibi Pou Sui Hong memperbolahkan puterinya menjadi murid Panglima biadab itu Mengapa Siang Ni bertanya penasaran, akan tetapi ia mulai mendapatkan perasaan yang tidak enak dan jantungnya bergelebar? Mengapa? Keluarga Pou terbasmi habis oleh pasukan yang dipimpin oleh Jahanam Kong Tek Kok Ayah ibuku, kakek dan seisi rumah keluarga Pou dibasmi dan dibunuhnya secara kejam Bibi Pou Sui Hong juga tertawan oleh Kong Tek Kok dan dibawa ke kota raja Aku mendengar kabar dari orang banyak bahwa bibi Pou Sui Hong menjadi sengsara dan meninggal dunia di kota raja setelah oleh Kong Tek Kok diserahkan kepada pangeran lu sebagai selir Bagaimana sekarang muncul engkau yang mengaku sebagai putri bibi Pou Sui Hong akan tetapi juga mengaku menjadi murid Jahanam Kong Tek Kok? Mendengar kata-kata itu, makin lama wajah Siang Ni menjadi semakin pucat Kedua kakinya menggigil dan suaranya mendesis ketika ia berkata, Jahanam Sumacun Giyok, pembunuh ayahku Jangan engkau membohong, akan tetapi suaranya tidak terdengar marah, melainkan penuh keraguan dan kekhawatiran Kau kira aku berbohong? Mana kakek pelayan tadi? Mari kita tanya kepadanya, tentu dia masih ingat kalau memang betul dia itu bekas pelayan keluarga Pou? Bagaikan diingatkan, Siang Ni berlari memasuki gedung yang sudah hampir gelap Di situ kakek pelayan tadi masih berlutut ketakutan Melihat masuknya Siang Ni dan pemuda yang keduanya dia anggap arwah Pou Keng Nen dan Pou Sui Hong Dia kembali menyembunyikan mukanya di balik kedua tangannya Lepek, jangan takut, kata Siang Ni Coba kau ceritakan yang sebenarnya kepada aku Ketika terjadi penyerbuan dan pembasmian keluarga Pou, apakah engkau tahu siapa komandan pasukan yang dengan kejam sekali membunuh semua anggauta keluarga Pou? Semua orang mengetahui, Nona Dia itu, suaranya lirih, tampak ketakutan, dia itu sekarang menjadi panglima besar, namanya panglima Kong Tekok Siang Ni menjerit aneh, sepasang pedangnya terlepas dan jatuh di atas lantai Tubuhnya lemas terkulai dan dilain saat ia jatuh pingsan dalam pelukan Jun Giok yang cepat menolong sebelum gadis itu roboh Kenyataan bahwa Kong Tekok sendiri orangnya yang telah menjadi musuh besarnya selama ini Merupakan pukulan batin yang amat hebat bagi Siang Ni sehingga ia tidak kuasa menahannya dan roboh pingsan Dan ia telah menjadi murid musuh besar itu, bahkan ia telah rela mengorbankan menyerahkan kehormatannya menjadi permainan Kong Tekok Untuk dapat mewarisi ilmu tertinggi agar dapat membalas dendam kepada musuh besar keluarga Pou Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Lu Siang Ni baru Syuman Jun Giok yang mengetahui bahwa gadis itu menderita tekanan batin yang amat hebat, membiarkannya tidur pulas semalam, agar terlepas dari cengkeraman dan himpitan kaget, sesal dan duka Ketika Siang Ni pingsan, dia memondongnya dan merebahkannya di atas sehelai tika rombeng Kakek pelayan itu menjaga di dekatnya dan kakek inilah yang memasak air dan membuat api unggun Setelah mendengar keterangan Jun Giok, kakek ini baru menyadari bahwa dia berhadapan dengan keturunan majikan-majikannya Dia merasa gembira sekali, seolah-olah semua itu terjadi dalam mimpi Begitu Siuman Siang Ni mengumpulkan hawa di dalam tubuhnya sehingga darahnya mengalir normal kembali dan hawa hangat memenuhi dadanya, mengembalikan tenaganya Cepat ia melompat berdiri, melihat dua batang pedangnya berada di sudut ruangan, ia melompat dan menyambarnya dan di lain saat kedua tangannya sudah memegang pedang dan siap hendak menyerang Ia memandang kepada Jun Giok yang duduk bersilah di atas lantai dengan mati merah Suma Jun Giok, aku mengakui bahwa selama ini aku seperti buta, tidak tahu bahwa selama ini musuh besarku berada di dekatku Akan tetapi engkau tetap musuh besarku pula karena engkau telah membunuh ayahku Bersiaplah engkau, kita tidak dapat hidup bersama di dunia ini Seorang dari kita harus mati di ujung pedang Jun Giok bangkit berdiri dan memandang gadis itu dengan hati penuh haru dan iba Pemuda ini tampak susah sekali, apalagi kalau dia teringat bahwa satu-satunya keluarganya adalah gadis ini Akan tetapi mereka berjumpa bukan sebagai saudara misan, melainkan sebagai musuh yang harus saling bunuh Betapapun juga, engkau adalah adik misanku dan aku, aku sudah merasa bersalah, Piao Moi, adik misan Agaknya ayahmu dahulu merasa malu mengambil bibi Pou Suihang sebagai istrinya sehingga dia membuat berita di luar bahwa bibi Suihang sudah meninggal dunia Andai kata aku tahu bahwa bibi Suihang masih hidup, bahkan sudah mempunyai anak, kiranya aku tidak begitu gila untuk membunuh ayahmu Aku melakukan itu semata metu untuk membalaskan sakit hati bibi Pou Suihang, yakni ibumu Siapa tahu kalau bibi Suihang ternyata masih hidup, bahkan sekarang meninggal dunia karena duka melihat suaminya terbunuh Ah, sekarang aku ingat akan seorang wanita cantik yang menjerit, mengatakan bahwa pangeran lu tidak berdosa Dan aku seperti orang gila Adikku, aku sudah berdosa terhadap bibi Suihang dan suaminya, terhadap ayah ibumu Kalau engkau hendak membalas dendam, engkau boleh bunuh aku Aku tidak akan melawan lagi Setelah berkata demikian, Chun Giok mengembangkan kedua lengannya, memuka dada menghadapi Siang Ni Melihat ini, hati Siang Ni yang keras menjadi lemas Ia teringat akan kata-kata terakhir ibunya bahwa ia tidak boleh memusuhi kakak misannya ini dan bahwa sebetulnya ayahnya bukan tidak bersalah sama sekali Melihat banyaknya istri ayahnya, Siang Ni dapat menduga bahwa ayahnya tentu seorang laki-laki Matthew Keranjang Dan dahulu tentu telah tertarik kepada ibunya sehingga Panglima Kong Tekok memberikan ibunya sebagai hadiah Sakit sekali rasa hatinya memikirkan ini dan kebenciannya tertumpuk kepada Kong Tekok Cabut pedangmu ia membentak Tak mungkin keturunan Pou lahir sebagai seorang pengecut Kalau engkau benar laki-laki, pertahankan kehormatanmu Kalau engkau tidak mau melawan, aku pun tidak akan membunuhmu begitu saja Akan tetapi selamanya engkau akan terkutuk sebagai seorang laki-laki pengecut yang mencemarkan nama dan kehormatan keluarga Pou yang gagah perkasa Mendengar ini, wajah Chun Giok menjadi merah sekali Dia melangkah mundur dan berkata dengan suara tegas Dengarlah, bocah lancang mulut dan sombong Siapa takut padamu? Aku tidak melawan karena aku memang menyesal sekali bahwa aku yang menjadi sebab kematian Bibi Pou Sui Hong Engkau mau aku melawanmu sehingga seorang di antara kita mati di ujung pedang? Hmm, aku sama sekali tidak takut padamu Akan tetapi aku tidak bermaksud mempergunakan senjata terhadap Putri Bibi Sui Hong Senjata dan kepandai yang kuku siapkan untuk membalas dendam kepada keparat Jahanam Kong Tekok Apakah engkau bertekad untuk melindungi gurumu itu dan menghalangi maksudku untuk membalas dendam kepadanya? Kalau engkau bertindak sebagai murid Kong Tekok dan membelanya, aku bersedia untuk mengadu kepandai yang denganmu Karena kalau engkau membela Kong Tekok, berarti engkau pun menjadi musuh besar keluarga Pou Jangan menghina siang ni menjerit Siapa sudi menjadi pelindung keparat Jahanam itu? Aku tidak rela orang lain yang membunuhnya Tanganku sendiri yang akan merenggut nyawanya dari tubuhnya yang hina-dina Akan tetapi, engkau adalah pembunuh ayahku Karena itu sudah sepatutnya aku membalas dendam atas kematian ayah Sikap Chun Giok menjadi lemah kembali Dia menarik napas panjang dan berkata lembut Kalau begitu soalnya, kalau engkau hendak membunuhku karena membalas dendam atas kematian ayah ibumu Aku rela menerima kematian di ujung pedangmu Hanya sayang, aku belum sempat mencari si keparat Kong Tekok Kalau saja aku sudah berhasil membunuhnya sebagai pembalasan terhadap keluargaku Aku rela kau apakan juga Untuk beberapa lama siang ni ragu-ragu Tiba-tiba ia melompat keluar dari ruangan itu dan terdengar suaranya dari luar Baik, aku akan membunuh keparat Kong Tekok lebih dulu Baru kelak kita akan membuat perhitungan Chun Giok mengejar keluar Piaw Mwoi Mari kita bersama membalas dendam keluarga kita Akan tetapi siang ni sudah pergi jauh dan tidak mau menjawab lagi Chun Giok memberi beberapa potong emas kepada kakek bekas pelayan keluarganya itu Dan berpesan agar segala yang dilihat dan didengarnya di dalam bekas gedung itu tidak diceritakan kepada orang lain Juga bekas pelayan itu diminta untuk mengurus mayat Kansui sebagaimana mestinya Kakek bekas pelayan keluarga Pou itu berterima kasih sekali dan menaati pesan Chun Giok Setelah mengucapkan terima kasih, Chun Giok meninggalkan Sochou dan menyusul ke kota raja Dalam perjalanan menuju kota raja, kadang-kadang siang ni menangis dengan air matu bercucuran Tian yang maha kuasa, mengapa begini sengsara nasibku ia mengeluh berulang kali Kebencian terhadap Panglima Kong Tekok meluap-luap Tadinya ia memang sudah mempunyai rasa muak yang luar biasa terhadap gurunya yang telah melakukan perbuatan keji terhadap dirinya Kalau tadinya ia masih menahan-nahan perasaan benci itu karena tidak ada alasan, kini kebenciannya meluap Sudah ia bayangkan bagaimana pertemuannya dengan gurunya itu nanti Ia tidak akan bersabar lagi dan akan langsung menyerangnya sambil mencaci maki Ia merasa kuat melawan gurunya, biarpun gurunya memiliki kepandayan karena ia merasa bahwa kepandayan tinggi gurunya itu sudah diwarisinya Tingkat kepandayannya sekarang tidak akan berselisih banyak dengan tingkat gurunya Mungkin tenaga dalamnya masih kalah kuat, namun ia merasa yakin bahwa ia menang dalam kecepatan gerakan Pula, ia memegang Kim Kong Kiam, maka hatinya besar dan ia tidak perlu takut Setiap hari dalam perjalanannya itu Siang Ni merencanakan bagaimana ia akan menyerang gurunya sehingga dalam perkelahian nanti gurunya itu takkan terhindar dari maut Kalau ia teringat akan Chun Giok, ia menjadi bingung Setelah ia mengetahui duduknya persoalan, ia tidak merasa benci lagi kepada pemuda itu Biarpun pemuda itu telah membunuh ayah kandungnya, akan tetapi kalau ia renungkan, pangeran lu, ayah kandungnya itu, seakan-akan menjadi sekutu Kong Tekok Kini mengertilah ia mengapa ibunya suka termenung dan ibunya menangis sedih mendengar ia bercerita tentang pertolongannya kepada para calon siululi Mengapa ibunya sengaja menyembunyikan nama Kong Tekok darinya? Ibunya tentu maklum bahwa ia menjadi murid musuh besarnya sendiri, dan ibunya tentu tidak berdaya karena semua itu adalah kehendak ayahnya Dan ayahnya dibunuh Chun Giok karena pemuda itu hendak membalaskan dendam ibunya yang disangka tersiksa dan tewas oleh ayahnya Ah, semakin ia pikir, makin tipis pula niatnya untuk kelak membuat perhitungan dengan kakak misalnya itu Siang Ni tiba di kota raja pada sencahari Ia tidak langsung menuju ke rumah gurunya, akan tetapi ia menuju ke gedung ayahnya Ia disambut oleh semua ibu tirinya Siang Ni menceritakan dengan singkat bahwa dalam mencari pembunuh ayahnya, ia belum berhasil Kemudian dengan cerdik ia minta ibu tiri tertua bercerita tentang ibunya Ibumu memang anggauta keluarga Pauli Sochow? Tadinya ketika mula-mula memasuki gedung ini, ia tampak berduka sekali sehingga kami harus menjaga keras agar jangan sampai membunuh diri Akan tetapi, setelah ia mengandung dan akhirnya melahirkan engkau, sikapnya berubah dan ia tampak bahagia Ia orang yang baik dan halus budinya sehingga kami semua merasa sayang padanya, Siang Ni, kata ibu tiri tertua Ibu dahulu diberikan oleh Panglima Kong Teko kepada ayah, bukan? Semua ibu tirinya saling pandang Hal ini sejak dahulu dirahasiakan sekali Pangeran Lu Kokong dengan bengis mengancam akan menghukum siapa yang membuka rahasia ini kepada Siang Ni Sekarang gadis itu sendiri mengatakan hal ini, mereka terheran-heran Bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Siang Ni ibu tiri tertua bertanya Pertanyaan ini saja sudah melenyapkan keraguan di hati Siang Ni Jelaslah bahwa Kong Teko memang orang yang harus dibunuhnya Kini sudah tetap hati Siang Ni Malam ini harus membunuh Kong Teko Biarpun untuk ini ia harus berkorban nyawa Untuk membalas dendam orang tuanya, nyawa baginya tidak masuk hitungan Bahkan ia sudah berani mengorbankan kehormatan dan kebahagiaan hidupnya Untuk dapat mewarisi ilmu silat tinggi agar dapat membalas dendam Maka tentang resiko dalam menghadapi gurunya, ia tidak peduli lagi Kalau perlu, mati bersama akan ia hadapi dengan tabah Ia lalu meninggalkan semua ibu tirinya dan mengatakan ingin beristirahat Ia memasuki kamarnya, membersihkan diri dan berganti pakaian lalu makan malam Semua persiapan sudah ia lakukan, pedang dan anak panah tangan sudah tersedia lengkap Setelah mengadakan persiapan, baru ia mengasuh di pembaringan agar tidak terlalu letih dan tenaganya terkumpul untuk menghadapi usaha balas dendamnya nanti Setelah keadaan menjadi sunyi dan semua ibu tirinya sudah memasuki kamar masing-masing Siang ni keluar dari gedung itu melalui jendela dan melakukan perjalanan melalui genteng-genteng rumah dengan cepat sekali Ketika ia sudah berada dekat gedung Panglima Kong Teko, dari jauh ia melihat pertempuran di atas genteng gedung itu Ia mempercepat larinya dan dilihatnya seorang yang gesit sekali gerakannya melarikan diri, dikejar oleh belasan orang Di antaranya yang paling depan adalah Panglima Kong Teko Dengan sembunyi-sembunyi Siang ni mendekat dan melihat ada lima orang perwira yang dikenalnya berkepandayan tinggi dan menjadi pembantu-pembantu gurunya telah menggeletak di atas genteng, tewas Ia lalu ikut mengejar, akan tetapi bukan mengejar bayangan yang ia duga tentu Cun Giok adanya, melainkan mengejar Kong Teko Akan tetapi tiba-tiba Siang ni mendapat pikiran lain yang lebih baik Sudah pasti bahwa Cun Giok memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada tingkatnya Kalau tidak bagaimana mungkin pemuda itu sekarang tahu-tahu sudah melakukan penyerbuan pada gedung Panglima Kong Teko Padahal pemuda itu tadinya ia tinggalkan Dan sekarang, kalau Cun Giok yang lebih liai saja tidak mampu membunuh Kong Teko yang mempunyai banyak pembantu, apalagi ia Aku tidak boleh gagal seperti Cun Giok Aku harus menggunakan akal, pikir Siang ni yang mengikuti mereka secara sembunyi Dilihatnya beberapa kali gurunya melepaskan anak panah ke arah bayangan di depan Akan tetapi semua anak panah dapat dilakukan secara mengagumkan oleh bayangan itu Sebentar saja bayangan yang dikejar itu pun ienyap dan terdengar Kong Teko menyumpah-nyumpah Bedebah Kalau terjatuh ke tanganku, akan ku cincang sampai lumat tubuh si laknat Sumacun Giok Mulai sekarang penjagaan harus diperkuat Sungguh memalukan Menghadapi seorang musuh saja sampai lima orang kawan kita tewas dan penjahatnya tidak tertangkap Setelah Kong Teko dan kawan-kawannya pergi dan Siang ni mendengar gurunya akan mengatur penjagaan agar penjahat itu jangan sampai keluar dari kota raja Siang ni diam-diam lalu mengejar ke arah perginya Cun Giok Akan tetapi sia-sia belaka Sampai tengah malam ia berputar-putar di kota raja, menghindari pertemuan dengan para penjaga Akhirnya setelah mencari sampai ke ujung kota raja sebelah selatan dan tidak menemukan Cun Giok Siang ni menuju ke tanah kuburan di mana terdapat makam ayah bundanya Besok pagi-pagi ia hendak menemui gurunya dan dengan siasat ia hendak melakukan pembalasan Sebelum ia melaksanakan balas dendam yang juga amat berbahaya bagi dirinya sendiri itu Gadis itu ingin mengunjungi makam ayah ibunya lebih dulu Malam itu terang bulan Bulan hampir purnama karena sudah tanggal 13 Keadaan di tanah kuburan itu sunyi senyap Bayang-bayang yang ditimbulkan sinar bulan dan pohon-pohon amat menyeramkan Seorang laki-laki sekalipun akan termangu dan ragu kalau disuruh memasuki tanah kuburan itu seorang diri pada saat seperti itu Malam terang bulan di tanah kuburan Orang yang tabah sekalipun akan kecil hati Bukan hanya takut bertemu penjahat, akan tetapi lebih lagi takut bertemu hantu Akan tetapi siangni adalah seorang gadis yang sudah hancur hatinya Seorang yang sudah tidak punya harapan untuk hidup lebih lama lagi setelah mengalami kesengsaraan hebat Bahkan ia seolah mengharapkan datangnya kematian agar terbebas dari perasaan hati yang hancur Bagainya tidak ada lagi rasa takut Maut ditantangnya, apalagi segala macam hantu dan siluman, ia tidak takut sama sekali Dengan langkah tetap ia memasuki gapura kuburan dan langsung menuju ke makam ayah ibunya Dua tahun telah lewat, akan tetapi batu-batu bongpai, nisan, kedua kuburan itu terawat baik dan kelihatan putih bersih di bawah sinar bulan Ada bayangan bergerak-gerak di depan bongpai Dari jauh siangni sudah melihatnya, akan tetapi ia mengira bahwa itu tentu bayangan pohon yang digerakan angin Ia mendekati dan melihat bahwa bayangan itu bergerak seperti manusia Orang lain tentu akan lari lintang pukang dan jatuh bangun melihat bayangan ini dan yakin bahwa ia adalah hantu yang berkeliaran di tanah kuburan Akan tetapi sebaliknya siangni malah lari menghampiri dengan pedang terhunus Siapa engkau bentaknya sambil melompat Orang membalikan tubuh menghadapinya, sikapnya tenang Siangni menahan pedangnya ketika melihat bahwa orang itu bukan lain adalah cun giok Mau apa engkau di sini siangni bertanya dengan suara ketus Aku di sini dengan tiga kepentingan Pertama untuk bersembunyi dari kejaran kaki tangan Kong Tek Kok yang ternyata memiliki banyak pembantu sehingga masih sukar bagiku untuk membunuhnya Kedua untuk mengunjungi makam bibi Pou Sui Hang dan minta ampun atas dosaku telah salah sangka sehingga membunuh suaminya Ketiga aku sengaja menanti engkau di sini karena aku mempunyai harapan besar bahwa engkau pasti akan datang ke sini, cepat atau lambat Tak ku sangka bahwa malam ini juga engkau datang Benar-benar Tian mengawulkan pengharapanku Wajah cun giok tampak penuh harapan dan pandang matanya penuh permohonan kepada siangni Ada keperluan apakah engkau ingin bertemu dengan aku suara siangni masih kaku Cun giok menarik napas panjang Nona, bagaimanapun juga, kita adalah saudara misan dan kita mempunyai tugas yang sama Yaitu membalas dendam sakit hati keluarga kita kepada Panglima Kong Tekok Tadi telah ku rasakan betapa lihainya musuh besar kita itu yang dibantu banyak pengawalnya Kalau melawan dia seorang, kiraku aku tidak akan kalah Akan tetapi, dia mengandalkan bantuan kaki tangannya yang memiliki tingkat kepandayan tinggi juga sehingga ketika dikeroyok aku merasa kewalahan Engkau hanya berhasil membunuh lima orang pengawal lalu melarikan diri, kata siangni Eh, kau sudah tahu Memang, aku tidak berguna Terus terang saja, aku amat mengharapkan bantuanmu dalam hal ini Kalau kita berdua yang maju, kiraku si Jahanam Kong Tekok itu akan dapat kita binasakan agar arwah para leluhur kita dapat tenang Siangni mengerutkan alisnya Ingin ia mengatakan bahwa tanpa kerjasama dengan pemuda itu pun ia sendiri sanggup menewaskan musuh besarnya Akan tetapi ia tidak mau bicara demikian karena ucapan itu akan kelihatan sombong Kalau Chun Giok sendiri tidak sanggup, bagaimana pula ia akan dapat melakukan pembalasan itu? Ia tahu bahwa tingkat kepandayan pemuda itu masih berada di atas tingkatnya 18. Pembalasan bagi manusia bejat Engkau pembunuh ayahku, berarti engkau musuh besarku pula Tidak mungkin aku bekerja sama dengan engkau katanya ketus Chun Giok menghadapi makam bibinya dan berkata Arwah bibi Pou Sui Hang menjadi saksi bahwa aku melakukan pembunuhan itu dengan maksud untuk membalas dendam bibi Akan tetapi aku telah salah sangka dan salah bunuh, untuk itu aku siap sedia menerima hukuman Kalau engkau mau membantuku sampai kita berdua dapat menewaskan Kong Teko, aku bersumpah akan datang di makam ini dan disini engkau boleh membalas dendam kematian ayahmu terhadap aku Aku akan menyerahkan nyawaku kalau kau menghendaki kata-kata pemuda itu diucapkan sungguh-sungguh sehingga mengharukan hati Siang Ni Sampai lama keduanya tidak mengeluarkan kata-kata, akhirnya Siang Ni berkata, bagaimana rencanamu untuk dapat membunuh dia? Chun Giok tampak girang sekali Piao Moi, terima kasih Kita pasti berhasil pemuda itu melompat dengan kecepatan yang amat mengagumkan dan tahu-tahu telah berada di depan Siang Ni Mereka lalu mengadakan perundingan dan mengatur siasat agar dapat berhasil membunuh Panglima Kong Teko, musuh besar mereka itu Setelah mengadakan perundingan dan mengatur siasat, sampai beberapa lama, akhirnya mereka memperoleh kesepakatan Siang Ni lalu berlutut di depan makam ayahnya dan berkata perlahan Ayah, ampunkan anakmu Bukan sekali-kali anak lupa akan sakit hati ayah, akan tetapi anak hendak mendahulukan pembalasan sakit hati ibu Kalau anak berhasil, barulah anak akan menghilangkan penasaran ayah Mendengar ucapan Siang Ni, Chun Giok mendengarkan dengan hati menyesal bukan main mengapa tanpa menyelidiki lebih dulu dia telah membunuh ayah gadis ini Ketika Siang Ni bangkit dan tanpa menoleh hendak pergi, Chun Giok berkata Bolehkah aku mengetahui namamu? Siang Ni menjawab tanpa menoleh Namaku tidak ada harganya untuk dikenal Aku sendiri sudah tidak sudi mengenal nama itu Gadis itu berkelebat dan lenyap di antara pohon-pohon yang tumbuh di tanah kuburan itu Chun Giok hanya menjelenggelengkan kepalanya dan dia merasa amat iba kepada adik misanya itu Dengan wajah gembira Panglima Kong Tekok berjalan seorang diri menuju ke tanah kuburan yang sunyi Semalam ketika dia berada di kamarnya, dari atas genteng melayang sehelai surat Dia tahu bahwa yang melemparkan surat itu adalah muridnya Maka dia merasa amat heran mengapa Siang Ni tidak masuk saja melainkan melemparkan sepucuk surat Akan tetapi setelah surat itu dibacanya, dia tersenyum dan wajahnya yang sudah mulai keriputan itu berseri Di dalam suratnya, Siang Ni menyatakan bahwa tidak leluasa kalau ia datang berkunjung seperti biasanya Khawatir kalau hubungan mereka akan diketahui orang luar Gadis itu dalam suratnya menyatakan, rindu dan juga ingin merundingkan sesuatu dengan gurunya Mengundang gurunya agar suka datang besok pada menjelang malam hari ke tanah kuburan bangsawan yang berada di pinggir kota Di tempat itu sunyi dan tak seorang pun akan melihat kita Demikian bunyi penutup surat Siang Ni yang bernada mesra kepada Panglima Kong Tekok Panglima ini memang sedang tergila-gila kepada muridnya sendiri yang sekarang boleh dia anggap sebagai kekasihnya yang paling baru Maka tentu saja undangan itu diterimanya dengan girang hati dan tanpa syakwasangka apapun karena dia pun merasa rindu kepada gadis jelita yang masih muda itu Betapapun juga, Panglima Kong Tekok adalah seorang yang berpengalaman, maka tentu saja dia tidak pernah lengah dan selalu berhati-hati Biarpun terhadap Siang Ni, muridnya dan juga kekasihnya itu, dia tidak menaruh curiga sedikitpun Namun dia maklum bahwa pemuda Si Sumah yang pernah malam-malam menyerbu gedungnya Sampai sekarang belum tertangkap dan tidak tampak tanda-tanda bahwa dia sudah meninggalkan kota raja Pemuda Li Hai itu tetap merupakan ancaman baginya Karena itu, diam-diam dia memesan kepada kaki tangannya agar supaya menyusul dan menjaga di luar tanah kuburan sehingga mudah membantunya apabila terjadi serangan tiba-tiba dari musuh Setelah mengatur persiapan itu tanpa memberitahu kepada kaki tangannya apa keperluannya malam-malam datang ke tanah kuburan Kong tekok lalu mengenakan pakaian yang paling bagus, menyisiri rambut dan jenggotnya yang sudah beruban sampai rapi, memakai minyak wangi, lalu berjalan melenggang penuh gaya menuju ke tanah kuburan pada malam hari berikutnya, sesuai dengan permintaan Siang Ni dalam suratnya Bulan sedang purnama Cahayanya menerangi bumi mengusir kegelapan malam sehingga suasananya tampak romantis dan menyenangkan sekali Akan tetapi setelah tiba di luar tanah kuburan, Panglima Kong tekok merasa bulu tengkuknya meremang Dia seorang Panglima gagah perkasa yang berilmu tinggi, akan tetapi melihat suasana yang menyeramkan di tanah kuburan itu, mau tidak mau dia merasa ngeri juga Menghadapi lawan manusia, biarpun dikeroyok belasan orang pun dia tidak akan merasa jerih Akan tetapi melihat pemandangan menyeramkan di tanah kuburan yang menimbulkan bayangan-bayangan hantu, iblis dan siluman, hatinya merasa seram juga Bocah setan, mengapa mengadakan pertemuan saja minta di tanah kuburan? Dia bersungut-sungut akan tetapi biarpun tidak memaki, mulutnya tersenyum dan matanya membayangkan kecantikan wajah yang menggeirahkan dari muridnya yang masih amat muda itu Bayangan ini mengusir rasa ngerinya dan dengan langkah lebar dia memasuki tanah kuburan dan berjalan cepat di antara bongpai-bongpai yang berada di tempat itu Siang Nihie dia memanggil karena keadaan di situ amat sunyi dan tidak tampak bayangan muridnya yang tercinta itu Di sini tiba-tiba terdengar jawaban Panglima Kong Tekkok menengok dan bukan main girang hatinya ketika dia melihat muridnya berdiri di bawah sebatang pohon kembang di ujung kiri tanah kuburan itu Kegirangan hatinya melihat muridnya yang dirindukannya itu membuat Panglima Kong Tekkok lupa dan tidak menyadari bahwa Siang Nihie yang memanggilnya itu berada di depan makam ayah ibunya Dia tidak melihat pula bahwa keadaan gadis itu tidak sewajarnya Pakainya kusut, rambutnya tidak teratur dan mukanya pucat Dalam penglihatan Panglima yang sudah dibakar berahinya itu, Siang Nihie tampak cantik bagaikan bidadari Ah, engkau ini ada-ada saja, mengajak bertemu di tanah kuburan Datang-datang Kong Tekkok memegang kedua tangan muridnya sambil menegur Akan tetapi mulutnya tersenyum dan matanya memandang penuh kasih sayang Ketika dia hendak merangkul, Siang Nihie merenggut lepas kedua tangannya dengan lembut sambil bertanya Nanti dulu, tahukah engkau di mana kita berada? Panglima Kong Tekkok terheran dan melepaskan kedua tangan yang halus dan hangat itu Di mana? Tentu di tanah kuburan Bukankah engkau yang minta? Dan kenalkah engkau makam siapa ini? Siang Nihie menunjuk ke arah makam ibunya Panglima Kong Tekkok menoleh dan kebetulan sekali bulan bersinar tanpa halangan awan Dan menerangi permukaan bongpai sehingga terbaca nama Pou Sui Hong, istri ke-9 dari pangeran Lu Kokong Eh, Siang Nih! Kenapa engkau mengajak aku datang ke depan makam ibumu? Hem, engkau tahu iya ibuku? Engkau tahu ini makam ibuku yang bernama Pou Sui Hong Anggau tak keluarga Pou yang kau basmi habis kemudian ibuku kau culik dan kau jual kepada pangeran Lu Kokong? Dan engkau tahu mengapa aku mengundangmu kes ini? Engkau harus menyusul ibuku mempertanggungjawabkan dosa-dosamu Engkau akan terpanggang di neraka Jahanam Juga engkau harus menebus dengan darah dan nyawa atas kekejuanmu Engkau telah menipuku, engkau, Siang Nih tidak dapat menahan kemarahannya lagi Dan secepat kilat ia mencabut Kim Kong Kiam lalu menyerang bekas gurunya dengan dasyat Panglima Kong Teko tentu saja kaget setengah mati Dia maklum bahwa percuma saja kalau dia menyangkal setelah rahasianya terbuka Dia maklum pula bahwa gadis yang telah dinodai dan digaulinya itu tentu tidak akan mau berhenti sebelum mengadu nyawa Maka timbulah kesombongannya dan kebenciannya Sambil mengelak dia tertawa bergelak Hahaha, bocah sombong Engkau menerima ilmu silat dari aku Sekarang hendak kau pergunakan untuk membunuhku Hahaha, sungguh lucu sekali Sambil berkata demikian Dia pun mencabut sepasang pedangnya Dan di lain saat bekas guru dan murid itu sudah saling serang dengan dasyat dan mati-matian Bagaimanapun juga, tentu saja gerakan siang ni kalah mahir dibandingkan gurunya Apalagi Panglima Kong Tekok menggunakan sepasang pedang dan gerakannya amat dasyat sehingga sebentar saja siang ni terdesak hebat Kong Tekok, jahanam busuk, bersiaplah untuk mampus Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan sesosok bayangan yang luar biasa Cepat gerakannya berkelebat Sebat datang dan sebatang pedang dengan gerakan kuat sekali menggempur sepasang pedang di tangan Kong Tekok Terang-terang gepang lima Kong Tekok terhuyung ke belakang dan dia terkejut Bukan main setelah mengenal penyerangnya itu bukan lain adalah Cun Gyok Dia menudingkan pedang di tangan kirinya ke arah muka siang ni Lalu dengan muka merah karena marah dia memaki Perempuan hina Jadi engkau sengaja memancingku kesini dan engkau bersekongkol dengan dia? Perempuan tak tahu diri Aku ini gurumu, dan apa engkau lupa bahwa dia itu pembunuh ayahmu? Tutup mulutmu bentak siang ni dan ia sudah menyerang lagi menggunakan jurus terampu dan mengerahkan seluruh tenaganya Cun Gyok juga menyerang dengan pedangnya dan tentu saja Panglima Kong Tekok segera menjadi kewalahan dan terdesak hebat Sekarang Panglima itu baru merasa menyesal Karena terlalu sayang kepada siang ni, apalagi setelah gadis itu menyerahkan diri kepadanya dan menjadi kekasihnya Dia telah menurunkan seluruh kepandainya kepada muridnya itu sehingga biarpun dia masih dapat mengalahkan siang ni Karena dia lebih berpengalaman, namun tetap saja gadis itu merupakan seorang lawan tangguh yang tidak mungkin dapat dia robohkan dalam waktu singkat Apalagi sekarang di situ muncul sumacun gyok, pemuda yang tingkat kepandainya sudah iibih tinggi daripada tingkatnya sendiri Menghadapi pemuda ini seorang diri saja amat sukar baginya untuk dapat mengalahkannya Sekarang dua orang muda itu bergabung dan mengeroyoknya dan mereka menyerang seperti kesetanan, penuh kebencian sehingga Panglima Kong Tekok menjadi sibuk sekali Dia merasa cemas dan segera dia bersuit nyaring, memberi tanda kepada para pengawalnya yang tentu kini sudah berkumpul di luar tanah kuburan Akan tetapi perhitungannya kali ini meleset Tadi dia terlalu tergesa-gesa sehingga para pengawal yang menyusulnya ketinggalan jauh Mereka pun tidak tahu mengapa harus berkumpul di tempat yang menyeramkan itu Maka mereka bersikap payalayalan dan ogah-ogahan sehingga kurang cepat Oleh karena itu, ketika Panglima Kong Tekok bersut memberi tanda bahaya, para pengawal itu belum tiba di tempat itu Xiang Ni dan Chun Giok maklum apa artinya suitan itu Maka mereka menyerang lebih hebat dan mengerahkan seluruh kepandayan untuk merobohkan musuh besar yang tangguh itu Xiang Ni melompat ke belakang lalu menyerang bekas gurunya dengan panah tangan bertubi-tubi Kong Tekok menjadi sibuk sekali Sebagai seorang ahli panah, tentu saja dia dapat menghindarkan diri dari panah-panah yang menyerangnya Akan tetapi karena di situ terdapat Chun Giok yang mendesak dengan ilmu pedangnya yang liai Maka Kong Tekok harus memecah perhatiannya Hal ini tentu saja membuat pertahanannya menjadi lemah dan akhirnya sebatang anak panah mengenai pundaknya Aduh Kong Tekok berteriak kesakitan, lalu dia bersuit lagi berkali-kali Akhirnya dari jauh terdengar suitan balasan Para pengawal datang Chun Giok memperingatkan Xiang Ni dan pedangnya bergerak lebih cepat Kong Tekok melempar tubuh ke belakang untuk mengelak Akan tetapi kesempatan ini dipergunakan oleh Xiang Ni yang meluncurkan tiga batang anak panah Panglima Kong Tekok maklum akan datangnya tiga batang anak panah ini Akan tetapi pada saat itu Chun Giok sudah menusukan pedangnya dengan kecepatan kilat Panglima Kong Tekok tidak sempat menghindarkan diri lagi Cap pedang itu menusuk lambungnya Auh Panglima Kong Tekok menekan lambungnya yang mengucurkan darah dan dia terhuyung-huyung ke belakang Pada saat dia sempoyongan itu, tiga batang anak panah menyambar dan menancap di dadanya Panglima itu terpelanting roboh, sepasang pedangnya terlepas dari pegangannya Terdengar isak tangis Xiang Ni dan gadis itu sudah berkelebat mendekati Panglima Kong Tekok yang sudah terluka dan tidak berdaya itu Ia meludahi kepala Panglima itu dan memaki-maki penuh kebencian, makian bercampur isak Anjing rendah, jahanam keparat busuk Manusia terkutuk Ini rasakan pembalasan untuk kakek dan nenek Pau pedang sinar emas membabat dan Panglima Kong Tekok menjerit dua kali Kedua kakinya buntung terbabat pedang, buntung sebatas lutut Jahanam, rasakan ini pembalasanku untuk paman Pau kengen dan istrinya Kembali sinar emas berkelebat dua kali disusul jeritan yang masih nyaring dari Panglima Kong Tekok Kini kedua lengannya yang buntung sebatas siku Panglima itu mandi darah dan hanya dapat menggerakkan kepala ke kanan kiri dan merintih-rintih minta ampun Dan ini pembalasan untuk ibuku kembali sinar emas berkelebat dan kini sinar pedang itu membabat buntung sepasang daun telinga dan hidung Panglima itu Panglima Kong Tekok hanya dapat mengeluarkan suara seperti babi disembelih dan mukanya penuh darah segar Ini untuk pembalasan sakit hatiku Siang Ni membacok ke arah bawah perut dan sekali ini Panglima Kong Tekok tak dapat mengeluarkan suara lagi Sisa tubuhnya berkelejotan Akan tetapi sambil menangis, Siang Ni masih terus menggerakkan pedangnya, menusuk, membacok sekuat tenaga Chun Giok memejamkan matanya Ngeri hatinya melihat pemandangan itu Siang Ni seperti gila Sepasang matanya merah dan bercucuran air mata Pedangnya terus digerakkan mencincang tubuh Panglima itu sehingga darahnya munkrat kemana-mana Pakaian gadis itu penuh darah yang terpercik ke kanan kiri, namun ia tidak peduli Seperti orang mencincang daging ia terus membacokan pedangnya sambil menangis dan memaki Mampus kau anjing busuk Mampus kau keparat tubuh Panglima itu kini hanya sebagai seonggok daging yang tercincang Bahkan tulang-tulangnya juga ikut terpotong-potong Mengerikan sekali Piau moi, larilah Para pengawal sudah datang Chun Giok berteriak Akan tetapi Siang Ni seperti tidak mendengar suaranya dan masih terus membacoki tubuh bekas gurunya yang sudah menjadi onggokan daging dan darah Dua orang pengawal muncul Melihat Chun Giok, mereka segera menggunakan golok menyerang Akan tetapi, dengan lincahnya Chun Giok mengelak Dua orang pengawal itu mengeroyok dan hanya dalam beberapa jurus saja dia sudah merobohkan dua orang pengawal itu Piau moi, larilah Chun Giok berteriak lagi ketika berkelebatnya banyak bayangan para pengawal Akan tetapi Siang Ni sudah kesetanan Bahkan kini tangan kirinya mengambil sebatang pedang yang tadi dipergunakan Panglima Kong Teko dan menghancur lumatkan bekas tubuh Panglima itu dengan sepasang pedang Para pengawal berdatangan dan melihat bahwa onggokan daging itu adalah bekas tubuh Panglima Kong Teko Mereka menjadi marah sekali lalu menyerang gadis itu Melihat bahwa gadis itu adalah Lu Siang Ni, murid Panglima itu sendiri, para pengawal memandang dengan terheran-heran Akan tetapi mereka tidak sempat bertanya, karena sudah terbukti bahwa gadis itu membunuh komandan mereka, para pengawal langsung saja mengeroyok Sebagian lagi mengeroyok Chun Giok Hihihi hai hik, hahaha Siang Ni tertawa Suara tawanya terdengar mengerikan, bergema di tanah kuburan itu, bukan seperti suara manusia lagi Setelah mengeluarkan suara tawa mengerikan itu, Siang Ni mengamuk dengan sepasang pedangnya Bukan main hebatnya pertempuran itu yang terbagi menjadi dua rombongan Terdengar suara senjata beradu mengeluarkan suara berdentang, diselingi teriakan dan pekek kesakitan Darah mengucur deras setiap kali pedang Siang Ni atau pedang Chun Giok merobohkan seorang pengeroyok Akan tetapi pasukan pengawal itu berdatangan lagi dan kini jumlah mereka menjadi banyak, sampai puluhan orang Sebentar saja tempat itu sudah penuh dengan pengawal-pengawal istana yang mendengar kabar bahwa pembunuh pangeran lu bersembunyi di tanah kuburan Piyomoy, mari kita lari berulang kali Chun Giok mengajak Siang Ni untuk melarikan diri Akan tetapi gadis itu sama sekali tidak peduli Tubuh Siang Ni yang langsing itu sudah penuh euka yang agaknya tidak dirasakan atau dipedulikannya Prajurit dan perwira pengeroyok yang roboh oleh sepasang pedangnya bukan main banyaknya Mayat mereka berserakan malang melintang dan darah mengalir dan tergenang, mengerikan Chun Giok juga sudah menderita beberapa luka ringan akan tetapi yang mengeluarkan banyak darah Tubuhnya mulai terasa lemas Dia melihat betapa keadaan Siang Ni jauh lebih parah daripada dirinya Akan tetapi gadis itu masih terus mengamuk dan gerakannya tidak pernah mengendur Ia bagaikan seekor harimau terluka dikeroyok banyak anjing dan biarpun harimau sudah menderita banyak luka gigitan anjing-anjing itu Setiap kali ia bergerak pasti ada seekor anjing lagi yang roboh dan mati Chun Giok merasa khawatir sekali, akan tetapi dia tidak sempat membantu karena dia sendiri juga sibuk memeladiri terhadap pengeroyokan banyak prajurit Namun kini dia membagi perhatiannya, mengerling arah gadis yang masih mengamuk itu